Pemirsa tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal, Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain akan menjalani sidang pra-peradilan pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Widya Anggi dan Juru Kamera Rangga Samudera dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Widya, apakah sidang pra-peradilan dengan Kiflan Zain sudah dimulai? Lalu ada apa agenda sidang hari ini? Ya, Rolando dan juga Pemirsa tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal yang merupakan mantan kepala staf Komando Strategis Angkatan Darat Maijen Purnawirawan Kiflan Zain hari ini dijadwalkan menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hingga siang ini Kiflan Zain juga belum tiba di Pengadilan dan menurut kuasa hukum Kiflan Zain, Tonin Tahta menyatakan bahwasannya kliennya yang merupakan Kiflan Zain ini belum mendapatkan izin dari rumah tahanan Komdam Jaya Guntur untuk menuju ke Pengadilan. Dan jika tidak diberi izin, menurut dari kuasa hukum Kiflan Zain menyatakan bahwa persidangan akan dimulai pada siang ini tanpa Kiflan Zain atau tanpa tersangka dan hanya melalui kuasa hukumnya saja. Namun jika diizinkan oleh rumah tahanan Komdam Jaya Guntur, maka persidangan dapat langsung dimulai oleh tersangka Kiflan Zain yang akan dijadwalkan siang ini sekitar pukul 1 ataupun sore nanti, pukul 3 sore. Dan sebelumnya, Kiflan Zain ini ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal jenis revolver asal Amerika Selatan pada Rabu 29 Mei lalu. Dan Kiflan Zain dikenalkan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman adalah maksimal 20 tahun penjara. Dan saat ini Kiflan Zain ditahan di rumah tahanan Komdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan selama 20 hari awalnya, namun mendapat perpanjangan waktu pada Kamis 19 Juni lalu hingga 40 hari mendatang. Dan berikut merupakan pernyataan dari kuasa hukum Kiflan Zain, yaitu Tonin Tahta. Sesuai dengan agenda tanggal 8, hari ini menghadirkan pemohon dan termohon para peradilan. Di mana biasanya itu adalah membacakan memori para peradilan, adakah perbaikan atau perubahan, dan begitu membuat kalender code, apa sidang besok dan lusa seterusnya. Kalau semua pihak hadir. Kalau salah satu pihak tidak hadir, itu hakim yang memutuskan apakah digugurkan, apakah ditunda. Begitu. Nah, jadi saya baru dengar dari kawan-kawan wartawan adanya pencabutan. Saya tidak tahu. Karena kalau ada pencabutan, tentu surat kuasa saya tidak keluar dibuat oleh Pak Kiflan. Jadi kita tunggu nanti oleh majelis hakim. Kalau berita di luar saya tangkapin, ya saya bukan kuasa hukum namanya nanti. Jadi sampai hari ini, saya tidak tahu ada apa tidak. Nanti kita tunggu dari Yang Mulia Hakim Tunggal, Pak Guntur. Ya.